Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pagi ini kita akan belajar mengerjakan soal-soal cerita soal cerita tentang pembagian Oke, kita mulai ya Nomor 1 Sony akan mengikat 189 batang kangkung menjadi beberapa ikatan Satu ikatannya terdiri atas 9 batang kangkung dengan demikian Sony membuat berapa ikat kangkung Baik, kita akan mencoba mengerjakannya Nomor 1 Sony mengikat 189 batang kangkung berarti 189 dibagi 9 sama dengan berapa maka kalau kita menggunakan cara bersusun ke bawah akan menjadi 189 taruh di dalam rumah kemudian yang di luar rumah adalah angka 9 langkah selanjutnya adalah kita mulai dari depan angka 1 1 dibagi 9 kurangkan ya tidak bisa maka kita mengambil belakangnya yaitu 18 dibagi 9 18 dibagi 9 jika kita lihat tabel perkalian maka yang dilurus angka 9 dengan angka 18 adalah angka 2 karena 18 bagi 9 adalah perkalian yang dibalik setelah hasilnya ditaruh di atas genteng maka kita kalikan nakia ke bawah 2 dikali 9 sama dengan 18 lanjutnya kita kurangkan dari depan lagi 0 ini ya maka 9 nya langsung turun ke bawah baik 0 di depan tidak usah ditulis maka 9 dibagi 9 sama dengan 1 1 dikali 9 9 dikurangi lagi menjadi 0 maka 189 dibagi 9 sama dengan 21 yang ditulis adalah angka yang di atas genteng kemudian nomor 2 SD Camar menyiapkan 200 pot untuk menanam tanaman obat sayuran buah dan bunga pot yang dibutuhkan untuk setiap jenis tanaman adalah titik-titik maka bagaimana cara kita mengerjakannya lihatlah disini SD Camar menyiapkan 200 pot untuk tanamannya ada berapa tidak disebutkan kan angkanya maka kita hitung tanamannya obat 1 sayuran 2 buah 3 bunga 4 maka ada 4 jenis tanaman yang akan ditanam SD Camar maka kalimatnya 200 dibagi 4 sama dengan berapa maka kita menghitungnya menggunakan susun ke bawah 200 ditaruh di dalam rumah angka 4 ditaruh di luar rumah 2 dibagi 4 belum bisa maka kita ambil belakangnya 20 20 dibagi 4 coba lihat tabel perkaliannya 20 dibagi 4 sama dengan berapa 5 ditaruh di atas genteng kalau sudah ditaruh di atas genteng maka akan dikalikan lagi dengan yang di luar rumah 5 dikali 4 sama dengan 20 ini 0 0 kemudian 0 dikali 4 sama dengan 0 0 dikali 4 lagi bawahnya 0 jadi 200 pot dibagi 4 sama dengan 50 maka masing-masing SD jamar menyiapkan 50 pot baik lanjut ke soal nomor 3 bibit biji kacang yang sudah siap ditanam ada 320 biji 1 pot diisi dengan 2 biji kacang pot yang harus disiapkan ada berapa buah perhatikan cara menghitungnya disini yang sudah siap ditanam ada 320 biji maka 1 pot berisi 2 biji kacang maka 320 dibagi 2 sama dengan berapa kita hitung lagi angka 320 angka yang akan dibagi ditaruh di dalam rumah kemudian angka pembaginya ditaruh di luar rumah 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 karena 1 sisa 1 1 kali 2 2 kemudian kita kurang 3 dikurangi 2 sama dengan 1 kalau ini naik ke atas tidak bisa karena tidak bisa dibagi maka 12 turun angka 2 turun jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 6 dikali 2 sama dengan 12 0 ya maka 0 dibagi 2 ini naik ke atas 0 nya nah begini maka 320 dibagi 2 sama dengan 160 kemudian nomor 4 pak guru membawa 250 ikat bayam ia akan memasukkan bayam tersebut ke dalam 5 karung sama banyak banyaknya bayam dalam satu karung ada berapa ikat bayam maka dituliskannya 250 dibagi 5 sama dengan berapa kita hitung lagi 250 dibagi 5 maka 2 bagi 5 tidak bisa harus ditemani pakai teman 25 dibagi 5 sama dengan 5 5 dikali 5 sama dengan 25 kalau dikurangi 0 ya 25 dikurangi 25 maka 0 yang bawah juga akan turun maka 0 dibagi 5 sama dengan 0 0 dikali 5 sama dengan 0 juga 0 dikurangi 0 0 maka 250 dibagi 5 sama dengan 50 ingat yang ditulis bukan 0 hasilnya tetapi yang diatas genteng soal nomor 5 seorang pedagang membeli 125 ekor ikan ikan-ikan tersebut dikemas oleh 5 bungkus plastik besar berapa banyak ikan yang ada di dalam setiap plastik bagaimana caranya 125 dibagi berapa dibagi 5 betul sekali sama dengan berapa kita buat 125 duduk di dalam rumah kemudian dibagi 5 oke 1 dibagi 5 kurang tidak bisa maka kita ambil teman kita temenin angka satunya menjadi 12 12 dibagi 5 sama dengan 2 mendekatikan 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurangi dikurangi turun satunya tidak ada karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0 0 di depan tidak perlu ditulis maka angka 5 turun 25 dibagi 5 sama dengan 5 5 dikali 5 sama dengan 25 kita kurangi lagi sama dengan 0 kalau kalau sudah 0 maka berhenti pembagiannya sudah mendapatkan jawaban 125 dibagi 5 sama dengan 25 nah bagaimana masih bingung atau sudah paham dengan cara mengerjakan soal cerita pembagian yang sudah kita pelajari baru saja maka jika kalian masih bingung ke depan kita akan latihan lagi memvideokan cara mengerjakan pembagian dengan cara bersusun bawah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh